Halo, selamat pagi. Bagaimana keadaanmu hari ini? Tetap semangat ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke subtema 2 Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita, kamu berdoa dulu. Setelah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Materi Bahasa Indonesia menemukan informasi tentang wujud benda. Informasi merupakan sebuah berita atau kabar tentang sesuatu. Selain dari teks, kita dapat menemukan informasi dari sebuah gambar. Untuk menemukan informasi dari sebuah gambar, yang harus kita lakukan adalah 1. Kita harus memperhatikan gambar dengan cek sama. 2. Tuliskan jiri-jiri yang terdapat pada gambar. Dan yang ketiga, gunakan kosa kata yang baku dalam menuliskan informasi dari gambar. Jadi, kalau kita mau menuliskan sesuatu, pergunakan bahasa Indonesia yang baku, yang sesuai dengan EYD, atau EJAAN yang disempurnakan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Di mana di sini ada 3 gambar. Yaitu gambar A, gambar B, dan gambar C. Kita akan mencari informasi dari ketiga gambar ini. Dalam mencari informasi, kita dapat menggunakan kata tanya. Kamu masih ingatkan? Apa itu kata tanya? Ya, di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang kata tanya. Pada gambar A, kita akan mencari informasi dengan menggunakan kata tanya. Yaitu, 1. Apa nama benda yang terdapat dalam botol pada gambar A? 2. Apa wujud benda dalam botol tersebut? Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan tersebut setelah kita mengamati gambar. Pada gambar A, sebuah botol itu berisi kelereng. Pertanyaan yang kedua, kelereng-kelereng tersebut berwujud benda padat. Kembali kita memperhatikan gambar B. Di mana gambar B itu ada 5 balon. Sekarang kita akan membuat pertanyaan dari gambar ini. 1. Apa nama benda yang terdapat dalam balon pada gambar B? 2. Apa wujud benda dalam botol tersebut? Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Nama benda yang ada pada balon tersebut adalah udara. Jawaban yang kedua, wujud benda pada balon tersebut adalah benda gas. Selanjutnya, gambar C. Kalian melihat bahwa gelas itu berisi air. Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaan sesuai dengan gambar. 1. Apa nama benda yang terdapat dalam gelas pada gambar C? 2. Apa wujud benda dalam botol tersebut? Nah, kemungkinan jawabannya adalah nama benda yang terdapat di dalam gelas adalah air. Jawaban yang kedua adalah wujud benda dalam gelas tersebut adalah benda cair. Jadi, seperti itu cara untuk menemukan informasi tentang wujud benda dari gambar. Jadi, yang harus kita lakukan adalah kita harus memperhatikan atau mengamati gambar dengan teliti dan dengan seksama agar informasi dapat kita peroleh. Salah satu ciri-ciri benda antara lain memiliki masa dan ruang. Apakah yang dimaksud dengan masa dan volume? Nah, coba perhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola. Namun, bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah masanya yang lebih besar? Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Nah, di antara bola ini, manakah masanya yang lebih besar? Tentu bola basket yang lebih berat. Karena, bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Sedangkan bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat. Lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut masa. Masa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Perhatikan alat di samping ya. Selain masa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan dengan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalau kita perhatikan volume akwarium A lebih besar daripada volume akwarium B. Ayo berlatih. Perhatikan pengukuran masa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Nah disini ada beberapa soal. Kita perhatikan balok Y mempunyai masa yang lebih besar atau lebih kecil dari balok H. Kita perhatikan ini balok Y dan ini balok H. Kalau kita perhatikan gambar berarti balok Y mempunyai masa yang lebih apa? Ia mempunyai masa yang lebih besar dibandingkan dari balok H. Selanjutnya, gelas ukur yang berisi air mempunyai masa yang lebih besar atau lebih kecil dari gelas ukuran yang kosong. Apa ya? Iya benar. Gelas ukur yang berisi air tentu mempunyai masa yang lebih besar dibandingkan dengan gelas ukur yang kosong. Selanjutnya, botol B mempunyai masa yang lebih besar daripada botol A. Botol B mempunyai berat. Yang lebih apa? Iya benar. Yang lebih besar dibandingkan dari botol A. Selanjutnya, botol B mempunyai masa yang lebih besar atau yang lebih kecil dari bola yang tidak kempes. Lebih apa, Diana? Iya benar ya. Nah, yang lebih kecil dari bola yang tidak kempes. Nah, kamu sudah mengerti ya pengukuran benda. Nah, kita sekarang kembali lagi ke konvensi satuan panjang. Kemarin di subtema 1 kita sudah belajar tentang konvensi satuan panjang. Nah, di subtema 2 ini juga kita akan mempelajarinya kembali. Sekarang diingat ya, kalau dia naik satu tingkat atau tangga dibagi 10. Sedangkan kalau dia turun satu tingkat atau satu tangga berarti dikali 10. Ingat, kalau dia naik berarti dibagi. Sedangkan kalau dia turun berarti kita kali. Perhatikan kesimpulan di bawah ini. Satu kilometer sama dengan berapa meter? Berapa meter? Ini kilometer ke meter. Kita berarti turun ya. Turun berapa tangga, Diana? Satu, dua, tiga meter. Hektometer, dekameter, dan meter. Berarti dia tiga. Berarti kita kali. Kita kalikan seribu. Jadi, satu kilometer itu sama dengan seribu meter. Sedangkan satu kilometer sama dengan sepuluh desimeter. Dari kilometer ke desimeter berarti dia turun. Berarti kita kalikan. Kita kalikan dari kilometer ke desimeter. Satu, dua, tiga, empat. Berarti sepuluh. Sepuluh, dua, tiga, empat, lima. Selanjutnya, satu kilometer sama dengan berapa sentimeter? Di sini dia turun berapa tangga? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti lima. Berarti satu kilometer itu sama dengan seratus ribu sentimeter. Sekarang, satu meter sama dengan satu meter sama dengan sepuluh desimeter. Karena dia turun satu langkah. Satu meter sama dengan seratus sentimeter. Karena dia turun berapa langkah, nak? Ada turun dua. Dua langkah. Satu, dua. Jadi, seratus sentimeter. Satu desimeter sama dengan sepuluh desimeter. Ayo berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan. Juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan dena jarak antar bangunan di bawah ini. Nah, tentukan jarak dalam satuan meter. Satu kilometer itu sama dengan seratus meter. Nah, di sini contoh soalnya rumah Siti ke sekolah. Ini rumah Siti. Ke sekolah itu jaraknya ada berapa? Jaraknya itu ada lima kilometer seratus meter. Sama dengan titik-titik meter. Berarti kita ubah ke mana dia? Kita ubah ke meter. Berarti lima kilometer sama dengan berapa? Ingat, tadi satu kilometer itu ada seribu. Berarti dia dikali. Lima kali seribu sama dengan lima ribu meter. Kita ubah dulu kilometer ke meternya. Ingat ya, jadi lima ribu meter ditambah seratus meter. Karena ini seratus meter, ini sudah sama-sama meter. Kita tidak perlu mengubahnya lagi ya. Sama dengan lima ribu seratus meter. Jadi, lima kilometer seratus meter itu sama dengan lima ribu seratus meter. Soal yang kedua, yaitu rumah Udin ke kantor pos. Rumah Udin ke kantor pos. Jaraknya itu berapa ya? Ya, jaraknya itu ada dua kilometer. Lapan ratus lima puluh meter. Lapan ratus lima puluh meter ini karena sama-sama meter, kita tidak usah ubah ya. Yang kita ubah adalah kilometer ke meter. Dua, ya langsung aja ya. Dua ribu meter ditambah lapan ratus lima puluh meter sama dengan dua ribu lapan ratus lima puluh meter. Jadi, dua kilometer lapan ratus lima puluh meter sama dengan dua ribu lapan ratus lima puluh meter. Rumah Siti ke Udin. Rumah Siti ke Udin ada berapa ya jaraknya? Ya, rumah Siti ke Udin itu ada enam kilometer. Tiga ratus lima puluh meter. Kita akan ubah ke meter. Ingat, kilometer ke meter itu seribu. Berarti enam dikali seribu sama dengan enam ribu. Ditambah tiga ribu lima ratus lima ratus lima puluh meter sama dengan enam ribu tiga ratus lima puluh meter. Jadi, enam kilometer tiga ratus lima puluh meter sama dengan enam ribu tiga ratus lima puluh meter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga, untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di bawah ini, mari kita jawab pertanyaan di samping. Tinggi pesawat A itu 300 meter. Lalu, tinggi pesawat B itu 4.325 meter. Nah, soal nomor satu, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Meter ke kilometer berarti dia naik. Ingat, kalau dia naik berarti kita bagi. Satu kilometer sama dengan seratus meter. Ini kalau kilometer ke meter dia turun, berarti dikali. Sementara, ini kembalikannya meter ke kilometer. Berarti kita bagi ya. Tiga ribu dibagi seribu sama dengan titik-titik. Kalau di sini ada 0, 3 angka di sini 0-nya, boleh langsung kita coret ya. Langsung saja kita coret. Di sini kita coret ke 3-nya, 0-nya 3-nya. Di sini juga langsung kita coret juga. Kita coret. Jadi, 3 dibagi 1 sama dengan 3 kilometer. Jadi, ketinggian pesawat A dalam satuan nya adalah 3 kilometer. Nah, sekarang soal yang B. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Pesawat B tadi itu ketinggiannya itu 4.325 meter. Kita akan ubah ke kilometer. Berarti yang kita ubah adalah 4.4000 ditambah 325. Ini kita pilih dulu ya. Kita pilih dulu. 4.000 ditambah 325. Nah, yang akan kita ubah di sini adalah 4.000-nya. 4.000 dibagi seribu. Ya, langsung saja ya. Di sini kita coret 0-nya. Di sini juga akan kita coret 0-nya. Sama dengan 4 kilometer. Nah, sekarang 4 kilometer ditambah 325. Sama dengan 4 kilometer 325 meter. Jadi, ketinggian pesawat B dalam satuan adalah 4 kilometer 325 meter. Nah, selanjutnya, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan dengan pesawat A? Kalau mencari perbandingan, ini kita kurangin ya. Dari hasil pesawat A dan pesawat B itu kita kurangin. Ya, 4.325 meter dikurang 3.000 meter sama dengan 1.325 meter. Atau 4 kilometer 325 dikurang 3 meter. Sama dengan 1.325 meter. Sikap tolong-menolong. Menolong artinya membantu teman atau orang yang mengalami kesulitan. Tolong-menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan orang yang ditolong. Bekerja sama dengan teman yang membutuhkan pertolongan. Orang yang suka menolong biasanya banyak teman. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat kita. Perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah seorang anak yang membantu temannya yang sedang jatuh dari sepeda. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat terpuji dan harus kita tiru ya. Jadi, perbuatan yang baik wajib kita tiru. Tapi, perbuatan yang tidak baik itu tidak wajib kita lakukan. Harus kita tinggalkan. Jadi, sikap tolong-menolong itu membuat kita akan banyak disenangin teman. Manfaat tolong-menolong itu mempercepat selesainya pekerjaan. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang keempat, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Selanjutnya itu, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Dan selanjutnya, saling bertukar pikiran dan saling memahami. Itu adalah manfaat dari tolong-menolong. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.